Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan membahas sebuah manhua yang berjudul MSN. Mimin gak tau juga sih apa manhua ini sudah ada yang bahas atau belum. Soalnya kemarin manhua yang judulnya TN udah ada yang bahas. Ya, jadi Mimin putuskan buat bahas manhua yang lain. Semoga pembahasan Mimin ini akan membuat kalian terhibur ya. Ya, sebelum lanjut ke video, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update terbaru dari channel Adib Anime. Okelah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gas ke meluncur. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah akademi keempat kotasu. Dimana akademi ini adalah akademi pengubah profesi. Di sini, dikarenakan para murid sudah waktunya mengubah profesi. Seorang kepala sekolah yang bernama Sue Jinlong pun berkata, Para murid sekalian, hari ini kalian akan menjadi player dari Inner World. Sistem akan memberitahu kelas kalian saat memasuki lingkaran ini. Terlihat, ada sebuah lingkaran formasi di sebuah lapangan. Dan fungsi dari lingkaran formasi tersebut adalah untuk mengubah profesi para murid di sana. Kepala Suei berkata kembali, Profesi kalian akan ditentukan oleh bakat serta keberuntungan kalian. Apakah kalian akan menjadi swordman yang kuat, Seorang kesatria perkasa, Seorang asasin yang lincah, Atau seorang mage yang kuat? Takdir yang akan menentukannya. Aku percaya, Kalian semua akan menjadi luar biasa dalam kelas masing-masing. Dan setelah berkata seperti itu, Kepala sekolah Suei pun langsung mengaktifkan formasinya. Dikarenakan semua murid yang berpartisipasi juga telah memasuki formasi tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda yang berusia 18 tahun bernama Kiaoyu. Dia adalah MC dari manhua ini. Kiaoyu pun yang akan merubah profesinya di sini bergumam. Sudah 18 tahun sejak aku berenkarnasi. Dan akhirnya hari ini datang juga. Kemudian dijelaskan, Dunia ini dipanggil bintang Kaiji. Sebuah dunia paralel yang mirip sekali dengan bumi. Berbeda dengan bumi, Inner world yang dikembangkan secara artifisasi, Tiba-tiba turun menyebabkan dunia manusia terbalik. Berbagai dungeon sulit muncul di seluruh dunia. Setelah mencapai usia 18 tahun, Manusia akan mendapatkan kemampuan melalui formasi transfer. Dan menggunakannya untuk menyelesaikan dungeon. Dengan membunuh monster, Mereka bisa naik level dan mendapatkan poin atribut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Singkat cerita, Kiaoyu pun masuk ke dalam inner world. Suara sistem pun menyapa Kiaoyu. Selamat datang, player Kiaoyu. Ini kali pertama Anda memasuki inner world. Apakah Anda ingin mengambil kelas? Tanya sistem itu kepada Kiaoyu. Kiaoyu pun lalu menjawab iya. Karena tujuannya masuk inner world untuk mengubah profesi. Di dalam hati Kiaoyu, Ia pun berdoa agar dirinya mendapatkan kelas yang bagus. Aku mohon, Atas nama leluhurku, Berikan aku kelas yang bagus. Kumamnya. Kemudian proses mengambil kelas pun dimulai. Singkat cerita, Kiaoyu pun telah selesai mengambil kelas. Sistem pun memberitahu Kiaoyu, Jika Kiaoyu mendapatkan kelas tersembunyi, Necromancer. Tampak aura gelap menyelimuti tubuh Kiaoyu. Terlihat Kiaoyu sangat senang dengan kelas yang didapatnya. Wow, Ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kelas ini. Necromancer. Kelas yang sangat langka. Hanya 1-2 orang di dunia ini yang bisa mendapatkannya. Dengan gelombang tongkat staff, Makhluk terbaik, Tak terbatas. Bisa muncul dari gerbang neraka. Selama punya cukup mana, Necromancer bisa menjadi satu individu. Artinya, Kelas tersembunyi lebih kuat dari yang lainnya. Ucapnya dengan penuh semangat. Kiaoyu pun langsung mengecek sistem, Dan melihat halaman atributnya. Setelah melihat halaman atribut, Kiaoyu pun sangat terkejut, Dikarenakan di dalam halaman diberitahukan, Jika spirit milik Kiaoyu itu nol. Dengan memegang kepala dengan ekspresi konyol, Kiaoyu berkata, Apa? Spiritku nol. Aku Necromancer yang punya spirit nol. Ucapnya dengan rasa kecewa. Dan tidak percaya. Ternyata, Ekspetasi Kiaoyu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan begitu terpuru, Kiaoyu berkata, Poin atribut awal juga didistribusikan secara acak, Seperti kelas. Dan poin tertinggi yang bisa didapatkan adalah 10. Spirit itu hal yang paling penting untuk Make. Kalau di bawah 5, Bagaimana caraku bertarung? Ucapnya dengan penuh kesedihan. Lalu disini sistem bertanya kembali kepada Kiaoyu. Apakah Kiaoyu ingin mengambil talent sekarang? Dengan rasa sedih, Dan air mata yang mengalir, Kiaoyu pun menjawab jika dirinya akan mengambil talent sekarang. Dan sudah tidak peduli lagi, Karena menurutnya apa gunanya mendapatkan talent kelas S, Namun tidak berguna. Oh iya, Mimin kasih tau jika talent dibagi menjadi 7 kelas, Dari F sampai S, Dan talent S adalah talent yang paling overpower. Setelah menyetujui untuk mengambil talent, Sepertinya Kiaoyu mendapatkan buff yang tidak ia duga. Ia mendapatkan talent Braveheart of a Mage. Kelasnya tidak diketahui, Dan Kiaoyu juga mendapatkan tambahan 10 poin atribut. Lalu sistem menjelaskan tentang talent yang didapatkan oleh Kiaoyu. Talent Braveheart of a Mage. Efek pasif poin atribut akan diberikan setelah player Kiaoyu membunuh musuh dengan serangan fisik. Efek aktif, Player bisa meningkatkan nilai atribut lain dengan nilai yang sama dengan nilai atribut tertentu. Batasan, Hanya satu atribut yang bisa dinaikkan sebelum menggunakan efek aktif. Mendapat buff seperti itu, Kiaoyu pun sungguh tidak percaya. Seperti kata pepatah, Habis gelap terpilas telang. Di sini, Kiaoyu pun dengan rasa tidak percaya berkata, Wah, Aku tidak salah baca kan? Mendapat atribut gratis itu hampir tidak mungkin. Kau harus naik level untuk mendapatkan poin atribut. Selain itu, Kalau ingin meningkatkan atribut, Kau harus latihan dengan keras. Dengan pasif ini, Selama aku membunuh musuh dengan serangan fisik, Aku bisa mendapatkan poin atribut. Aku hanya bisa menggunakan fasit aktif sekali saja. Tapi aku masih bisa meningkatkan atribut lain, Sampai nilainya sama dengan atribut tertinggiku. Sambil melihat sistem, Dan berpikir untuk menggunakan poin atribut itu, Kiaoyu kembali berkata, Kalau aku pakai sekarang, Aku bisa mendapatkan 10 atribut keseluruhan. Pemula dengan seluruh atribut 10, Aku menjadi monster yang dikenal sepanjang sejarah. Kalau aku menunggu, Sampai atribut kekuatanku mencapai 1000 atau bahkan 1 juta. Lalu memakai skill ini, Necromancer, Dengan poin 1 juta di setiap atribut, Aku benar-benar akan menjadi pasukan satu individu. Dengan sebuah senyuman puas, Kiaoyu pun tapak memiliki rencana, Dan sudah menentukan, Kemana poin atribut itu akan ia tambahkan. Dikarenakan pasif dari Kiaoyu ini membutuhkan serangan fisik, Jadi kekuatan yang paling penting adalah kekuatan fisik. Maka Kiaoyu pun memutuskan, Untuk menambah 10 poin atribut tersebut ke dalam kekuatan fisiknya. Setelah memasukkan semua poin atributnya, Ke dalam kekuatan, Notifikasi sistem pun muncul, Dan kekuatan Kiaoyu menjadi 20 poin, Dan bagi pemula, Kekuatan 20 poin itu bisa dikategorikan sebagai kekuatan yang luar biasa. Lalu rencana selanjutnya Kiaoyu adalah mendaptarkan diri, Dan menyelesaikan kuis untuk pemula. Dikarenakan menyelesaikan tugas pemula akan dianggap berhasil mendapatkan kelas. Setelah itu, Sistem pun mengirim Kiaoyu ke kuis pemula. Singkat cerita, Kiaoyu pun tiba di suatu tempat. Di tempat itu, Terdapat seorang wanita yang telah menunggu sekaligus menjaga pintu dungeon. Wanita itu pun lalu menyapa Kiaoyu, Halo player terhormat, Saya adalah pemandu Anda. Elayne, Apa Anda butuh sesuatu? Tanya wanita itu, Yang diketahui bernama Elayne. Kiaoyu pun terkejut, Kok ada ya? NPC wanita cantik, Tapi malah jadi NPC, Gumamnya. Di dalam hati, Kiaoyu pun lalu mengatakan tujuannya adalah untuk mendaptar dan menjalankan kuis untuk pemula. Elayne pun akan siap membantu Kiaoyu. Selain itu, Ia juga memberikan Kiaoyu sebuah hadiah untuk pemula. Ternyata hadiah itu berisi equipment pemula yang berupa tali tua beginner staff. Dan juga Kiaoyu mendapatkan skill book tingkat F, Yang berfungsi untuk mensumon skeleton. Menurut Kiaoyu, Tali tua itu hanyalah sebuah aksesoris, Sedangkan skill summon untuk saat ini tidak berguna baginya. Dikarenakan, Kiaoyu hanya memiliki 0 spirit. Namun tokat sihirnya tampak terlihat kuat. Dan Kiaoyu terlihat senang mendapatkan tongkat tersebut. Menurutnya, Dengan 20 poin kekuatan, Tokat itu akan berguna untuk memukul sesuatu. Kemudian, Kiaoyu pun bertanya kepada Nona Elayne, Apakah kuis pemula untuk dirinya? Nona Elayne pun mengatakan, Jika kuis pemula untuk Kiaoyu adalah keluar dari gua berkabut. Dengan mata tertutup, Nona Elayne pun memperingati Kiaoyu dengan berkata, Untuk kuis ini, Anda harus berhati-hati. Anda tidak boleh membunuh skeleton shoulder, Dan segera menemukan jalan keluarnya. Kalau tidak, Eh, Namun sebelum selesai, Nona Elayne menjelaskan, Apa yang harus diperhatikan oleh Kiaoyu, Kiaoyu telah lenyap dari pandangannya, Dan membuat dirinya kebingungan, Dan bertanya-tanya, Kemana Kiaoyu pergi? Ternyata, Kiaoyu telah memasuki dungeon, Tanpa mendengarkan penjelasan atau instruksi dari Nona Elayne. Setelah memasuki dungeon, Kiaoyu pun tiba di suatu tempat yang penuh dengan tengkorak. Setelah memasuki tempat itu, Kiaoyu pun baru sadar, Tampaknya Nona Elayne mengatakan sesuatu, Namun dia belum sempat mendengarnya. Dengan situasi yang begitu menjekam, Dikarenakan di tempat tersebut banyak sekali tengkorak, Kiaoyu pun berpikir, Jika Nona Elayne akan memperingatinya, Namun dikarenakan ini kuis pemula, Kiaoyu menganggap jika tidak akan ada bahaya yang serius, Yang mengancam nyawanya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seekor tengkorak yang menyerang Kiaoyu. Kiaoyu pun langsung menyadari, Dan melihat ke arah tengkorak yang mencoba menyerang Kiaoyu. Ternyata, Tengkorak yang menyerang Kiaoyu adalah skeleton, Soldier Level 1. Kiaoyu pun langsung mengangkat tongkatnya, Dan bersiap menyerang tengkorak tersebut. Alhasil, skeleton itu pun langsung hancur dihajar oleh tongkat milik Kiaoyu, Hanya dengan sekali pukulan saja. Kiaoyu tidak menyangka, Jika skeleton itu begitu lemah, Langsung mati. Padahal dirinya tidak menggunakan serangan sihir. Dikarenakan Kiaoyu telah berhasil mengalahkan skeleton tersebut, Hanya dengan kekuatan fisik. Maka Kiaoyu pun mendapatkan 1 poin atribut dan 3 poin pengalaman. Sistem juga langsung memberikan notifikasi. Flyer Kiaoyu mengalahkan skeleton shoulder dengan serangan fisik. 1 poin atribut diberikan. Pengalaman 3. Selamat, Karena sudah membunuh monster pertama. Anda dengan sekali serang. 1 pasif skill tingkat A. Miracle of Mind diberikan. Kiaoyu yang mendapatkan 1 skill pasif tingkat A, Ia merasa beruntung, Karena jarang-jarang pemula bisa langsung diberikan skill pasif tingkat A. Kiaoyu pun kemudian mengecek kembali halaman atribut dan berkata, Kekuatan menentukan damage serangan dan pertahanan menentukan seberapa besar damage dikurangi. Setelah melihat halaman tersebut, Tampaknya Kiaoyu pun sangat senang dengan hasilnya. Dengan wajah penuh semangat serta kegembiraan, Xiaoyu berkata, 1 poin kekuatan sama dengan 1 poin attack power. Atribut lainnya juga begitu. Artinya kalau musuh punya 0 pertahanan, Aku bisa memberikan 42 damage dalam 1 serangan. Skill ini bisa menggadakan poin kekuatan, Ucapnya yang merasa jika skill itu sangat di luar nalar, Bahkan tidak masuk akal. Tiba-tiba kumpulan skeleton pun muncul kembali dari dalam tanah. Kali ini, skeleton yang muncul berjumlah cukup banyak. Kiaoyu pun yang melihat skeleton itu langsung berpikir. Jika mungkin ini adalah bagian dari kuis, Dan dirinya harus menyelesaikannya. 4 skeleton soldier berlepar 1 pun secara bersamaan, Langsung menyerang Kiaoyu. Namun tapaknya, Kiaoyu masih santai-santai saja. Ia pun dengan mudahnya, Bahkan hanya dengan sekali serangan, Berhasil mengalahkan keempat skeleton itu. Dikarenakan telah mengalahkan 4 skeleton sekaligus, Kiaoyu pun mendapatkan 4 poin kekuatan dan 12 poin pengalaman. Bahkan, Kiaoyu langsung naik level. Aku, Naik level, Sejauh ini, Poin atribut kekuatan ku mencapai 30 poin. Bagi pemula, Punya 10 poin dalam atribut sudah sangat luar biasa, Gumamnya. Setelah bergumam seperti itu, Dikarenakan ada keanehan, Kiaoyu pun berpikir, Tapi, Apakah tujuan skeleton soldier untuk meningkatkan level player? Kalau begitu, Ini terlalu mudah. Namun, Di saat dirinya, Masih memikirkan keanehan tersebut, Tiba-tiba skeleton baru pun muncul lagi di hadapannya. Bahkan, Skeleton ini berbeda dari skeleton yang sebelumnya. Skeleton ini ternyata berpangkat kapten, Dengan level 3. Kiaoyu pun menyadari, Jika kekuatan skeleton kapten ini jauh lebih kuat dari skeleton soldier, Dia juga merasa, Jika dirinya terkena serangan dari skeleton ini, Pasti akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Kiaoyu pun, Tanpa pikir panjang lagi, Langsung menyerang skeleton tersebut menggunakan tongkatnya. Tapi, Skeleton itu bisa menahan serangan Kiaoyu, Menggunakan tamengnya, Yang ada di tangannya. Bukan hanya menahan serangan Kiaoyu, Dengan cepat, Skeleton itu menyerang balik Kiaoyu. Kiaoyu pun yang melihat, Jika skeleton itu cukup tangguh, Dan susah untuk dikalahkan, Ia lalu bergumam. Dia, Menyerang sambil bertahan, Dan dengan mudahnya menghantam tanah. Tapi, Di saat ada celah, Kiaoyu pun langsung memanfaatkannya, Dan kembali menyerang skeleton itu, Yang membuat skeleton itu pun ambruk ke tanah. Melihat, Jika skeleton itu tidak bisa bangkit dengan cepat, Kiaoyu pun langsung melompat ke udara, Dan berteriak, Coba tahan ini. Sebuah serangan telah pun mengenai skeleton tersebut, Yang membuat skeleton itu langsung tepar dan mati. Karena Kiaoyu telah mengalahkan skeleton kapten itu, Ia pun mendapatkan 3 poin kekuatan, Dan 10 poin pengalaman. Kiaoyu pun memuji skeleton kapten tersebut, Sebagai lawan yang tangguh. Menurut Kiaoyu, Kuis pemula ini begitu sulit. Dia tidak habis pikir, Bagaimana cara orang lain menyelesaikan kuis ini. Ia lalu berkata, Aku ingat, Kepala sekolah pernah bilang, Ada peluang sebuah kor jatuh, Setelah mengalahkan monster. Hadiah acak bisa didapatkan kalau membukanya. Apa yang akan ku dapat? Setelah membuka kor tersebut, Kiaoyu pun mendapatkan sarung tangan skeleton tingkat D, Dan itu adalah item sekali pakai. Namun di saat dipakai, Kiaoyu bisa mendapatkan 100% peluang untuk menyebabkan critical damage. Tapi Kiaoyu menyayangkan, Karena item berguna seperti ini hanya bisa sekali pakai. Andaikan item ini bisa dipakai terus menerus, Maka akan menjadi sebuah keuntungan bagi dirinya. Tiba-tiba muncul lebih banyak skeleton, Setelah Kiaoyu mengalahkan skeleton kapten itu. Kiaoyu pun kebingungan, Mengapa skeleton-sekeleton itu malah bermunculan lagi, Bahkan jumlahnya meningkat semakin banyak. Tapi ia pun yang menganggap jika ini masih bagian dari kuis, Tidak gentar sedikit pun, Dan langsung menghajar semua skeleton yang bermunculan. Hingga setelah mengalahkan banyak skeleton, Dan mendapatkan begitu banyak poin, Kiaoyu pun kembali naik level. Ia pun langsung mengecek layar atribut, Dan kekuatannya pun sudah meningkat menjadi 46. Sedangkan di luar sekolah, Para murid yang lainnya, Tengah berbicara. Salah seorang murid bertanya kepada temannya, Kelas apa yang kau dapat? Kelas warrior, Ucap temannya. Ia pun merasa senang, Karena leluhurnya pasti bangga kepada dirinya. Namun, Mereka merasa ada yang aneh. Mereka kembali berkata, Semuanya sudah keluar, Kenapa kepala sekolah belum memberikan pengumuman? Jangan bilang masih ada yang tertinggal. Salah seorang pun berkata, Tidak mungkin, Berapa lama kau menyelesaikan kuis muda itu? Skeleton saudernya memang kuat, Tapi mereka lambat dan tidak bisa menangkap kita. Kalau masih ada yang gagal, Aku pasti tertawa keras. Namun, Salah seorang murid pun, Berasa kebingungan, Kenapa Kyoyu belum keluar? Ia berharap jika, Kyoyu baik-baik saja. Berpindah ke tempat Kyoyu, Kyoyu pun disini, Yang telah mengalahkan skeleton-skeleton itu, Lalu berkata, Apa semua skeleton sudah mati sekarang? Kenapa belum ada notifikasi kuis sudah selesai? Tanyanya kebingungan. Tiba-tiba, Ia mendengar suara yang berkata, Beraninya kau. Kemudian, Tengkorak yang ada di tempat itu pun, Berterbangan ke udara, Yang membuatnya semakin kebingungan. Dan, Tengkorak itu pun, Kemudian menyatu menjadi satu, Menjadi sebuah tengkorak besar. Kyoyu kemudian bertanya-tanya, Apa? Tengkoraknya menyatu, Ucap Kyoyu. Dan tiba-tiba, Tengkorak tersebut pun menjadi sebuah tengkorak yang sangat besar, Dan mengerikan, Yang mengeluarkan aura energi yang sangat menakutkan. Skeleton itu pun langsung berteriak, Berani sekali kau. Ternyata, Itu adalah bos dari skeleton, Skeleton tingkat king, Dan keadaannya terluka. Bos tersebut berada di level 10. Kyoyu pun yang melihat bos skeleton itu pun bergumam. Kau bercanda kan? Kenapa ada bos di kuis pemula? Mereka mau semua pemula mati, Ucap Kyoyu, Yang tidak percaya, Jika di kuis pemula ada bos dungeon seperti itu. Kemudian, Skeleton itu pun langsung mencoba menyerang Kyoyu dengan kekuatan penuh. Kyoyu pun mau tidak mau harus, Melawan skeleton itu. Di saat skeleton itu menyerang, Kyoyu pun kemudian menghindari serangan tersebut. Sambil menghindari serangan itu, Kyoyu bergumam, Untungnya, Aku bisa menghindarinya. Aku bisa mati kalau terkena serangannya. Ia pun merasa jika monster ini cukup kuat. Kyoyu berkata kembali, Monster ini kuat, Tapi agility-nya rendah. Itu keuntungan untukku. Pertahanannya 60, Apa seranganku bisa memberikan damage? Ternyata, Pertahanan dari monster tersebut pun sangat kuat. Sehingga membuat Kyoyu menjadi ragu, Apakah dia akan berhasil mengalahkan skeleton itu, Apa tidak? Kyoyu pun kemudian mencoba menyerang bos skeleton itu, Menggunakan tongkatnya. Dan ternyata serangannya cukup mempan juga. Melihat serangannya mempan, Kyoyu pun berkata, Seranganku mempan, Tapi damage-nya hanya 32. Kalau aku bisa menyerang skeleton king beberapa kali lagi, Aruhnya itu cukup. Kemudian dengan cepat, Kyoyu pun menyerang kembali, Bos skeleton tersebut menggunakan tongkatnya. Terlihat serangan Kyoyu sangat cepat, Hingga damage yang diberikan pun cukup banyak. Skeleton itu pun lalu ambruk ke tanah. Kyoyu kemudian berkata, Karena telah melihat skeleton itu, Telah terjatuh. Jadi monster ini cuma menakut-nakutiku. Poin health-mu tersisa 200. Riwayat-mu hampir tamat, Namun tiba-tiba, Skeleton itu bangkit kembali dan berkata, Aku sudah menjaga gua berkabut ini bertahun-tahun, Dan aku belum pernah melihat player sampai akhir. Kalau kau tidak membunuh banyak skeleton shoulder, Aku tidak mungkin selama ini. Tapi memangnya pemula sepertimu bisa menghancurkan pertahananku. Tidak. Ku biarkan kau keluar hidup-hidup. Ucap skeleton itu mencoba mengancam Kyoyu. Ia mengatakan, Jika ia tidak akan membiarkan Kyoyu keluar secara hidup-hidup.